Sekjen AFC, Dato Windsor John, meminta kepada supporter tim Nas Indonesia untuk menjadi tuan rumah yang baik dalam pertandingan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, supporter tim Nas Indonesia harus menyambut semua tamu yang akan datang dengan ramah, termasuk kepada Bahrain. Permintaan itu disampaikan secara langsung oleh Dato Windsor John kepada Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Adapun, tim Nas Indonesia sudah menjalani satu laga kandang melawan Australia pada pertandingan kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 September 2024. Sebanyak 70.000 supporter tim Nas Indonesia hadir langsung dalam pertandingan yang berakhir imbang 0-0. Tim Nas Indonesia masih menyisahkan empat laga kandang lagi melawan Jepang, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Terdekat, tim Nas Indonesia akan melawan Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di SUGBK, Jumat, 15 November 2024. Sekjen AFC ingin PSSI dan supporter tim Nas Indonesia saat laga kandang di Stadion Gelora Bung Karno diharapkan menjadi tuan rumah yang baik dan menghindari hal-hal yang kiranya merugikan tim Nas Indonesia dan PSSI sebagai tuan rumah, jekata Yunus Nusi. Mendapatkan amanah seperti itu, Yunus Nusi mengatakan bahwa PSSI selalu siap menjamu tim-tim lawan ke Indonesia. Pastinya, PSSI akan memberikan pelayanan terbaiknya dan tidak mau mengecewakan lawan. Untuk itu, PSSI akan layani dan terima setiap tim tamu dengan sebaik mungkin yang bermain di Indonesia. PSSI dan Indonesia harus membuktikan bahwa apa yang dikhawatirkan Bahrain tidak akan terjadi di Indonesia, ditambah Yunus Nusi. Sebelumnya, Bahrain sempat khawatir dan meminta AFC untuk memindahkan pertandingan melawan tim Nas Indonesia di negara lain hal itu buntut respon negatif yang didapatkan Bahrain dari netizen Indonesia di media sosial. Netizen Indonesia geram dengan Bahrain yang dinilai lebih diuntungkan oleh Wasid Ahmed Alkaaf dalam laga melawan tim Merah Putih beberapa waktu lalu. Hingga akhirnya, tim Nas Indonesia bermain imbang satu-satu melawan tuan rumah. PSSI juga berharap agar AFC dan FIFA memaklumi respon dari masyarakat bola dan netizen Indonesia yang terkadang berlebihan. Kami sampaikan bahwa ini bagian dari bukti betapa cintanya masyarakat Indonesia terhadap tim Nasnya. Makanya PSSI ingin Wasid yang bertugas memimpin pertandingan dengan baik sesuai law of the game. Ketika tim Nas Indonesia kalah dari Cina, netizen dan masyarakat Indonesia menerima dengan baik bahkan memuji kepemimpinan Wasid. Hal tersebut yang kami sampaikan ke AFC, yaitu Kas Yunus Nusi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!